Detrás de todas las derrotas lo más importante aquí es la amistad del gran respeto mostrado por los jugadores. Gemparkan media Eropa, rasa respek pemain Indonesia kepada pemain Malaysia, meskipun dibantai dengan skor 5-1. Timnas Indonesia U-17 di Permak Malaysia U-17 di Laga Pamungkas Grup Bekualifikasi Piala Asia U-17 2023 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, malam WIB. Gol-gol Malaysia U-17 dihasilkan oleh Muhammad Zainur Hakimi Zain, Arami Wafi, Muhammad Anjas Mirza, dan Afik Danish. Sementara gol Indonesia U-17 dicetak oleh Arhan Kaka. Hasil ini membuat Malaysia U-17 jadi penguncak klasemen dengan raihan 10 angka. Sementara Indonesia U-17 turun ke peringkat kedua. Mereka masih bisa lolos tapi harus menunggu hasil dari tim-tim runner-up di grup lain. Di balik kekalahan itu semua, yang terpenting di sini adalah persahabatan, rasa respek yang tinggi yang ditunjukkan oleh para pemain, tak ada emosi yang membara, laga berjalan dengan berirama, sejatinya timnas Indonesia berhasil tampil dominan namun hasil berkata lain timnas asuhan Bima Sakti harus takut dengan para pemain Malaysia. Seperti yang saya bilang respek yang tinggi meskipun kita dalam keadaan kalah itu sangat penting, dan hal itu berhasil ditunjukkan oleh pemain timnas Indonesia yaitu Narendra Tegar, di mana dalam sebuah cuplikan video ia terlihat membantu tim pemain timnas Malaysia yang sedang cedera, Narendra membantu untuk memotong sang pemain ke pinggir lapangan. Meskipun timnas Indonesia mengalami kekalahan yang sangat pedih, hal itu dapat dirasakan oleh para pecinta timnas Indonesia di dunia, namun kembali lagi di dalam pertandingan pasti ada kalahnya kita menang dan ada kalahnya kita kalah.